Putaran kedua Liga Voli Korea musim ini dibuka dengan hasil yang kurang memuaskan oleh tim Red Spark. Red Spark bertandang ke markas Hill State yang memang sedang berada dalam tren api. Red Spark harus kalah dari juara bertahan musim lalu itu dengan skor 1-3. Ini menjadi kekalahan ketiga secara beruntun yang didapatkan Ko Hye Jin. Performa Red Spark memang tak mumpuni dalam laga kali ini di mana Mega dan Buki Lik sebagai andalan di lini serang kesulitan. Meski demikian Mega masih menjadi mesin utama pendulang poin Red Spark melalui raihan 22 poin. Mencatatkan tingkat keberhasilan serangan 33 persen. Peningkatan juga dialami dirinya meski Red Spark belum berhasil keluar sebagai pemenang dan keluar dari tren buruk. Mega meroket ke peringkat ketiga dengan raihan 1-6-8 poin setelah sebelum laga ini berada di urutan kelima. Linis serang Red Force semakin menakutkan setelah Buki Lik juga ikut meramaikan peringkat 10 besar. Ko Hye Jin mengaku bahwa dirinya sampai tak dapat berkata-kata setelah Mega dan kawan-kawan kembali dipermalukan. Nasib buruk tengah dirasakan mereka. Mereka kembali menelan kekalahan di putaran kedua ini. Hasil ini juga membuat Hill State yang sudah memainkan 8 laga berhasil kembali menempel ke Tatping Spider yang ada di puncak klasmen. Sedangkan Red Spark semakin terpuruk di mana mereka menelan 3 kekalahan beruntun. Walhasil mereka tak mampu merauk poin tambahan. Red Spark kini semakin tertinggal di saat tim-tim besar lainnya terus menulang kemenangan. Red Spark kini mengamal 10 poin selisih 6 angka dari WK Altos yang ada di posisi ketiga. Mengetahui timnya kembali melanjutkan tren buruk, sang pelatih buka suara mengenai pertandingan itu. Lawan memiliki blok yang bagus dan bermain dengan baik, namun karena permainannya berat sebelah. Penampilannya sendiri tidak keluar. Sebagai pelatih, aku tak dapat berkomentar apapun tentang pertandingan ini. Meski demikian, dirinya menyatakan akan terus melakukan evaluasi secara menyeluruh. Tak bagus hanya memenangkan satu set, dan penampilannya sendiri tak keluar. Para pemain juga pasti merasakan, kami hanya harus mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan selanjutnya. Pasca kekalahan menyakitkan itu, yakni kekalahan atas Pink Spider, ungkap Kohaijin. Itu adalah faktor penyebab Red Spark tampil buruk. Itu karena Red Spark mengalami 3 kekalahan beruntun. Dalam laga terakhir, kembali bertemu dengan juara bertahan, Hillstad. Sebelumnya, Red Spark juga harus mengakui keunggulan pembuncah klasemen sementara Pink Spider. Pada pertandingan terakhir mereka di putaran pertama, mereka harus melewati drama 5 set yang menegangkan. Skor akhir pun harus mengakui keunggulan Pink Spider dengan skor 3-2. Hasil itu sangat mengecewakan pendukung Red Spark. Mempertahankan posisi keempat dengan 10 poin dengan 3 kemenangan dan 4 kekalahan. Beka Altos diri masih nyaman bertengger di peringkat ketiga dengan 16 poin. Usai baru saja menang, atas Ipeper membuatnya kini mengoleksi 16 poin. Ini menjadi kekalahan beruntun bagi Red Spark di mana sebelumnya tim juga kalah dari Hillstad dan Pink Spider. Terpuruknya Red Spark disebut-sebut atas faktor absennya pemain pilar mereka yakni Yum Huyuson. Ia harus menepi setelah mengalami cedera lutut. Tak hanya itu, Kim Chaina dan An Yerim yang diturunkan sebagai pengganti dinilai belum dapat tampil maksimal. Kue Jin pun memberikan komentar atas kekalahan anak asuhnya kembali. Sangat disayangkan kami kalah. Seorang pelatih yang memimpin sebuah tim tidak akan pernah merasa nyaman dengan kenyataan bahwa seseorang hilang atau mereka memenangkan 1 poin. Jika mereka berpikir seperti itu, mereka bukanlah tim yang bermimpi menjadi juara ungkapnya. Sangat disayangkan bahwa pertandingan tak berjalan mulus karena kesalahan mendasar. Kue Jin juga mengomentari performa dua sahabat terdekat megah yakni Kim Chaina dan An Yerim. Memang benar bahwa mereka melakukannya lebih buruk daripada saat latihan. Mereka harus mengatasi beban dan tekanan. Aku selalu mengatakan kepada para pemain bahwa mereka harus selalu mengatasinya. Satu-satunya cara untuk melakukan itu adalah dengan mengatasi beban dan tekanan ungkapnya. Terima kasih telah menonton! Di sisi lainnya juga mengomentari lawan paling sengit yakni Kim Yeong Kong yang jujur mengenai siapa lawan terberatnya. Nama Mega pun kini disebut. Mega menjalani musim keduanya di Liga Voli Korea ini. Gilas balik pada musim sebelumnya, Mega berhasil tampil impresif. Dengan sahabat kariknya Giovanna Milana dan Le Soyo. Trio maut racikan Kohejin itu sukses membawa Red Spark melaju ke babak playoff. Meski harus kalah oleh Pink Spider. Prestasi itu mengembirakan mengingat terakhir kali mereka masuk ke babak playoff adalah 7 tahun yang lalu. Megawati menjadi salah satu pufoli asing jalur ASEAN Draft Quarter yang dipilih Kohejin dan diperpanjang kontraknya oleh tim Red Spark. Hal itu tak lepas dari perannya yang berhasil menghantarkan Red Spark finish di urutan ketiga. Kini comebacknya di kompetisi Korea, performa Mega kembali menjadi sorotan. Terutama mampu membawa Red Spark keluar sebagai runner-up Koho Cup. Red Spark diarsiteki oleh Kohejin itu mengaku keunggulan dari Hyundai Hill State dengan skor 3-1. Di sisi lain penampilan gemilang Mega dalam 4 laga terakhirnya diprediksi oleh legenda voli Korea Kim Jong-kong sebelum musim Liga dimulai. Pemain fenomenal dan menganggap bahwa kehadirannya kembali ke Viliq adalah keputusan yang tepat. Ia menyebut bahwa para pemain asing termasuk Mega akan meningkatkan persaingan di Liga dan membuat setiap pertandingan semakin menantang. Mega adalah pemain yang paling fenomenal di Korea. Dia dan pemain asing lain membuat voli Korea menjadi persaingan yang sulit. Pilihan Mega untuk kembali ke Korea adalah putusan yang tepat, ungkap Kim Jong-kong. Di musim debutnya bersama Red Spark, Mega sukses menjadi pencetak poin terbanyak untuk timnya dengan total 736 poin. Berkat kontribusinya itu, Red Spark kembali ke babak playoff setelah absen selama 7 tahun. Red Spark terpuruk dengan 3 kekalahan beruntun, hingga membuatnya tersungkur dari zona playoff Viliq. Kekalahan dari Pink Spider membuat Mega dan kawan-kawan menempati peringkat keempat kelasemen sementara Liga Voli Korea musim ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!